Sahabat Jumbal dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jumbalindo.id Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Partai Nasional Demokrat Nasdem Kabupaten Jumbal telah mendaftarkan 50 calon legislatif ke KPU Kabupaten Jumbal Pada hari Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023 siang, Nasdem mentargetkan perolehan 14 kursi pada kontestasi pemilu 2024 mendatang Saat mendaftarkan calonnya, Partai Nasdem Jumbal diikuti oleh sekira 1.200 simpatisan Mereka diterima oleh Komisioner KPU Jumbal Melalui Ketua Partai Nasdem Jumbal Haji Mersugi Abdul Ghafur menjelaskan Sesuai jadwal tahapan pemilu 2024, tahapan pendaftaran bacaleg yang dimulai sejak tanggal 1 Mei hingga 14 Mei tahun 2024 Maka Nasdem telah mendaftarkan bacalegnya Ketua Partai Nasdem Jumbal Haji Mersugi Abdul Ghafur menjelaskan Ketua Partai Nasdem Jumbal Haji Mersugi Abdul Ghafur menjelaskan Ketua Partai Nasdem Jumbal Haji Mersugi Komunjika Ketua Partai Nasdem Jumbal Haji Mersugi Abdul Ghafur menjelaskan lebih dari panggung, tapi dihormati sesuai kota. Kalau kita prosentase, ada 36 yang terkuat. Dari 50, kita targetkan 8, harus netwit, harus membawa lagi. Dengan dapil yang sekarang dari 6 menjadi 7, misalnya kita berprotect per dapil 2. Yang saya harap kalau 7, kali 2, ya 14. Sahabat Jempol, Komisioner KPU Jember telah menerima seluruh berkas terlengkap caleg partai Nasdem. Untuk selanjutnya akan dilakukan tahapan verifikasi berkas dan pembenahan berkas jika diperlukan. Demikian, sahabat Jempol, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.